Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera pengusaha Kembali lagi dengan saya Handika Putra Dan Dr. Rangga Di video lanjutan tentang Pano Strategi Nah video sebelumnya Kalau Anda belum nonton, nonton dulu Beruntung video ini ya Video sebelumnya kita sudah bahas Bagaimana cara Anda memberikan value Kepada calon customer Anda Dan belajar juga tentang hukum reciprocity Nah sekarang video ini akan membahas Setelah itu apa Setelah kita sudah ambil database Ada value yang kita berikan Mereka sudah merasakan manfaat dari peranak kita Atau jasa kita Nah setelah itu apa Siapa di antara teman-teman yang Belum nonton video sebelumnya Atau nonton dulu Siapa yang sudah? Kalian sudah subscribe Sudah tapi belum subscribe Terlalu Subscribe dan komen Kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar Nah video ini gini Saya mau tanya dulu Ada nggak teman-teman yang di rumahnya menanam pohon Pohon apa ya Pohon yang ada buahnya lah Mangga Kayak jambu Kayak gitu ya Ada? Saya kira ada ya Ini ya Di antara kita ya Nah kita pertama tanam pohon nih Terus kita pupuk Kita siram Kita rawat Dia tumbuh kan Kita tahu nggak kapan pohon itu akan berbuah? Kita nggak pernah tahu Yang Anda lakukan apa? Siram Pupuk Rawat Siram Pupuk Rawat Siram Pupuk Rawat Sampai nanti suatu saat Kita bisa Pertik buah Nah sebetulnya Saya sering Maksudnya gini ya Pemahaman kayak gini tuh penting Karena apa? Karena banyak orang yang terburu-buru Terburu-buru tuh pengennya cepat-cepat dapet buah Kalau pengen cepat-cepat dapet buah Terus gimana deh Ya udah deh Aku beli buah Aja deh Pasar gitu Ya mungkin gitu Tapi akan beda Halnya Dengan Anda tanam sendiri Kalau tanam sendiri memang Ya mungkin butuh proses terlebih lama Tapi berikutnya Anda gak perlu beli-beli Anda tinggal petik-petik Petik-petik Siram lagi Pupuk lagi Rawat lagi Nanti musim panen lagi Tinggal petik-petik Oh udah Nah sebetulnya itu Hal terpenting dari Anda Giving The power of giving Kan kita kan Oh gimana ya Kalau kita giving kan ada sesuatu yang kita harus dapet Nah itu yang salah Karena the power of giving ya giving gitu Nah makanya Pengusaha Anda sebagai pengusaha Anda sebagai owner-nya Anda sebagai CEO-nya Anda kan yang paling menentukan Arah kapal ini mau kemana Anda kan nahkodanya Ya Anda kapten kapalnya Anda yang menentukan arah kapalnya mau kemana Ya kalau bisnis Anda Semuanya dinilai pakai uang Dimana Pokoknya Gue kasih harus balik Gue kasih harus dapet lagi Wah Ya mentang-mentang reciprocity sih ya Repositnya memang timbal balik Kalau kita kasih Kita pasti dapet Tapi kan Kita gak bisa tuntut dapetnya kapan Nah ini namanya perlu sabar sih Ilmu paling tinggi itu sabaran ikhlas ya Sabaran ikhlas tuh Nah makanya Sebelum kita bisa jadi pengusaha sukses Ya saya sering bilang Saya ngajar kelas persuasi Tapi saya bilang ke peserta-peserta Saya selalu bilang hal yang sama Oke deh Anda ngerti ilmu persuasi Anda ngerti bagaimana caranya backtracking Anda ngerti bagaimana caranya Apalah Saya hypnotic language pattern Pertanyaan saya Anda jago nih Jualan ke orang Anda jago persuasi ke orang Anda jago gak persuasi pasangan Anda Jago gak persuasi anak-anak Anda di rumah Anda yang belum punya pasangan Belum punya anak Jago gak persuasi orang tua Anda Ya kan Anda bisa jadi sosok yang Heartwarming gak Buat orang tua Ya dimana Kalau Anda ngomong tuh Orang tua hatinya adem Karena kita doanya gitu kan Kalau ceritanya Rasulullah tuh Ketika ketemu Malaikat Jibril pertama kali Beliau begitu ketakutan Gemeter pulang ke rumah Ketemu istrinya Ya kan Bunda Khadijah baru lihat mukanya Ketakutannya gemeterannya Meriangnya udah hilang setengahnya Wih itu saya girmat itu Jadi balik lagi Prinsip-prinsip persuasi Prinsip-prinsip jualan Paling pertama bukan diterapinnya ke prospek Tapi ke rumah Kalau Anda sukses di rumah Anda sukses di luar Itu yang saya selalu budayakan Ya Baik lagi tadi Kepasangan Apa sih hukumnya dengan pasangan? Sama Giving Tapi kan kalau kepasangan harus saling-saling Saling-saling tuh kata siapa? Kata orang yang pamrih Kalau orang yang hatinya tulus tuh bukan saling-saling Tanam aja Tanam Siramin Pupuk Rawat Siramin Pupuk Rawat Gitu Artinya ngasih cinta buat pasangan Nyenengin pasangan Nyenengin anak-anak Yang belum punya keluarga sendiri Nyenengin orang tua Nyenengin aja terus Kasih aja terus Sampai kapan? Sampai nanti berbuat Nah kalau Anda bisa praktekin ini di rumah Pasti bisa praktekin keluar Tapi Anda praktekin di luar Belum tentu Anda bisa praktekin di rumah Berapa banyak sekarang Orang yang di luar Dalam tanda kutip terlihat sukses Punya perusahaan besar Omsetnya besar Tapi keluarganya berantakan Saya nggak tahu sih value Anda apa Tapi kalau buat saya value nomor satu itu Tuhan Kedua itu keluarga Nomor tiga baru bisnis Makanya saya kantornya di rumah Jadi kalau Anda cari digital growth Di Google Map ada Judulnya doang office Tapi kalau Anda udah nyampe Ternyata gabung sama rumah yang punya Gabung sama rumah saya gitu Nempel Nah itu karena saya punya value itu Nah jadi balik lagi Ternyata Kalau yang kita kejar Feedback uangnya Yang Anda dapat uangnya Tapi kalau yang Anda kejar Berkahnya Nah tadi Praktekin di rumah Praktekin ke anak Praktekin ke pasangan Praktekin juga ke orang tua Anda dapat nih Yang namanya tadi Nyiram Memupuk Merawat Nyiram Memupuk Merawat Maka dia suatu saat Mereka akan kasih ke kita buahnya Tanpa perlu kita minta Nah begitu juga dengan Target market Anda Kalau misalnya Anda sudah giving pertama Ya kan udah Pertama tadi kan Ngebuka pikiran sadar Dengan cara bikin penasaran Shocking statistik Terus bikin kebingungan Dan seterusnya Begitu Anda masuk ke bawah Sadarnya Anda giving mereka Karena ada hukum reciprocity Anda kasih mereka Suatu yang sifatnya gratis Tapi bernilai tinggi Bisa e-book Bisa video tutorial Apapun lah Anda ikhlas aja ngasihnya Nah mereka akan Ya secara strategi bisnis Misalnya ya Untuk download Ya masukin nama Sama nomor WA Gitu loh Nanti materinya dikirim ke WA Atau gabung di grup WA Nah di grup WA Ngapain Jangan jual Ini yang suka gak sabar nih Padi kan Begitu masuk ke grup WA Langsung udah gamen Dikluarin semua Nih baju Baju gamis Tipe apa Tipe A Baju gamis Kode produk 002 003 004 Terus aja Ya tuh Orang live group lagi Ternyata gini Ah ujung-ujungnya jualan Ya memang sih Ujung-ujungnya juga jualan Tapi kan Caranya gimana Kan masalahnya kan Bukan masalah itu Kan maksudnya kan Caranya smooth atau enggak Nah makanya Pelan-pelan Prinsipnya adalah apa Ketika orang sudah masuk ke grup Whatsapp Anda Atau grup telegram Anda Atau jadi followers di Instagram Anda Jangan jualan Giving more Ya kan Diapain dong Tadi kan Disiram Dipupuk Dirawat Udah Dengan cara apa Secara Secara Konsep Bisisnya sih Caranya adalah Continue Educating them Lanjutkan kasih ilmu Terus aja Ya kan Nanti kalau gak beli gimana Gak apa-apa Toh Anda ngasih ilmu Ke 100 orang Ada satu orang aja Yang praktekin Ternyata manfaat buat kehidupannya Ilmu itu jariah Anda pakai tuh Di padang masyar nanti Di hari akhir nanti Itu akan memberatkan Timbangan kita Jadi tetap aja untung Jadi gini Kalau kita ngasih Dia gak beli Anda untung gak? Untung Karena ilmu Anda Sudah di consume oleh mereka Ya kan? Paling-paling mereka udah consume Ya satu aja Ada yang praktekin Udah jariah Tapi kalau enggak pun Sudah di consume Sudah jadi pahala Anda untung Kalau saya educating mereka Saya untung? Ya untung Kalau saya educating mereka Lalu mereka mau beli Untung gak? Lebih untung lagi Ya kan? Dapat double Tapi biasanya sih Kalau ngejar Ngejar akhirat Biasanya dunianya ngikut Biasanya gitu Itu feedback Efek sampingnya Ini bukan kalimat motivasi Sorry Saya bukan motivator Saya gak jago motivasi orang Tapi saya kasih tau aja Ya ini yang saya lakukan Saya Pandika mungkin tau ya Digital growth Bisa mengakusisi klien Yang nilainya tuh 350 juta Yang sekarang lagi di handle tuh Hampir 500 juta Dan itu setting Gak pake ngiklan sama sekali Asli Gak ada facebook ads IG ads Kagak ada Asli Kalau anda buka Apa? Apa nih? Sosmetnya Digital growth Underscore ya Underscore ide Instagramnya Itu isinya Gak ada jualannya Sama sekali Gitu-gitu aja isinya Kata-kata mau piara lah Inspirasi lah Ya kan? Saya ngasih ilmu tentang funnel Juga disitu Apa itu Target market yang bagus Kayak gimana Cara bikinnya Ada semua disitu Saya bagin aja Semuanya disitu Saya juga lagi bikin buku juga Ditodong sama dia Baru setengah Kemarin sibuk Jadi belum lanjut-lanjut Seminggu nih Ya nanti diselesaikan Cepat selesai ya Nah tapi ya Itu semua Itu semua yang Yang kita bisa lakukan Untuk Anda kebayang gak Pak Herman Kertajaya Bapak marketing Se-Asia Gitu ya Diakui Kredibilitasnya Di luar negeri Oleh Profesor Ahli marketing Ya mungkin Kalau anda kuliah ekonomi Anda pake textbooknya Namanya Philip Kotler Bahkan Philip Kotler sendiri Profesor ahli marketing Yang minta Nulis buku Bareng-bareng Sama Pak Hermawan Bukan Pak Hermawan yang minta Philip Kotler yang minta Dan sekarang buku-bukunya itu Selalu Philip Kotler Hermawan Kertajaya Philip Kotler Hermawan Kertajaya Luar biasa kan Nah Pak Hermawan itu Yang saya bingung Adalah Dia jualan buku Yang ilmunya Masya Allah Itu luar biasa Nah di salah satu bukunya nih Marketing 4.0 Jadi saya terbiasa Kalau Belajar sesuatu itu Bukan pake Instinct saya Bukan pake Apa ya Opini saya Enggak Tapi saya harus belajar dulu Basic science-nya tuh Apa sih Saya harus tau dulu Saya harus belajar dulu Begitu saya tau Yaudah tinggal saya praktek Lebih mudah Kenapa Karena mereka ahli Pasti udah neliti Nah yang saya bingung ya Saya bingung ya Ini buku Aduh ini ilmunya Aduh ngeri lah Ini ilmu ngeri Riset Yang riset gak tau-tau Doktor-doktor Di dalam Satu organisasi Namanya Marplus Itu dokter-doktor S3 semua Dan mereka bikin buku begini Tau gak jualannya berapa Ini harganya cuma 70 ribu Anda kebayang gak itu Nilai manfaatnya Berapa orang Jadi bisa aja kan Ini dijual 400 ribu Orang ilmunya mahal Yang riset dokter Semuanya Bisa aja kan Kalau mau Tapi enggak Mereka pilih jual retail aja Yang penting banyak orang yang baca Gitu Jadi memang Melakukan riset Ditulis dalam buku Udah Bisa dikatakan Udah itu buku dikasih gratis gitu Ilmunya itu dikasih gratis Orang cuma bayar jasa cetaknya Jasa cetak Biasa distribusi Kalau ditaruh di Toko Gramedia Mungkin Toko Gramedia Butuh operasional Buat ngegaji karyawan Bayar listrik lah Apalah-apalah Kan itu kan masih pakai duit Ya mungkin ini cuma cukup Buat ngeganti itu gitu Udah Gak ada untungnya mungkin Ya gitu lah Itu yang terjadi Tapi Sekarang Gimana dengan Markless Itu murid-murid yang ikut di Markless Itu marketing-marketing Dari perusahaan-perusahaan besar Perusahaan-perusahaan multinasional Yang ada di Indonesia Itu sekolahnya di Markless semua Nah itu saya udah ikut Taman-taman dari umur 20-an Something lah gitu Udah ikutan di sana Dan Udah kenal dengan orang-orang Nusit 40 tahun Marketing Marketing dari mana Pak? Dari Wings Group Buset Udah kenal yang begitu-begitu Pandika Jadi Ya itu juga mungkin Yang mendorong saya untuk Saya pengen lebih baik Pengen lebih baik Nah jadi Balik lagi Apapun Apapun yang Anda jual Pastikan kasih value Kasih edukasi yang lebih Terus aja Dengan cara disiram Dipupuk Dirawat Jangan berhenti sampai dapat database-nya Justru After itu yang harus lebih banyak Kasih value ya Betul Kalau database itu Cuma hanya untuk Mengundang orang Dari luar Untuk masuk ke rumah Anda Cuma gitu doang Kenal ya Iya Sekarang kalau ada Ada orang lewat depan rumah Cuma lihat-lihat gini doang Terus Anda Kasih Apa tadi itu kan Ada e-book gratis Apalah segala macam Supaya mau masuk rumah Kalau udah masuk rumah Terus mau diapain? Masa mau Dibengong aja gitu? Enggak Gak selesai disitu Sudah masuk rumah Yaudah Disitulah Anda kasih value lebih Dengan cara continue Educating them Sampai kapan? Gak tahu sampai kapan Tugasannya cuma satu Giving Siram Pupuk Rawat Sampai pohonnya besar Dia berbuah Kalau udah berbuah Anda mau petik kapanpun Anda tinggal petik kok Dari pengalaman Biasanya kita tidak menjual sesuatu Mereka yang minta Mereka butuh bantuan Dan seterusnya Mereka datang ke rumah Datang ke kantor Saya kantornya di rumah Jadi datang ke rumah Ya maksudnya datang ke kantor Anda Datang ke mungkin toko Anda Kalau Anda yang punya restoran Mungkin datang ke restoran Anda Mereka kan dengan senang hati kok Salah satu guru Guru kita semua gitu ya Kalau di Bandung ya Guru kita semua Namanya Kiai Haji Abdullah Gimnastyar Atau dikenal Agim Agim itu Jualan gak sih? Pernah jualan gak sih? Agim itu hampir Bisa dikatakan gak pernah jualan Apapun sama sekali Gak pernah jualan Yaudah gitu aja Dakwah Tapi kita lihat sekarang faktanya Dia pengusaha yang Masya Allah Kayaknya minta Ya itu propertinya Waduh luar biasa lah Kalau Anda main ke Bandung Anda lihat di daerah Giger Kalong Anda lihat namanya pesantren Darutauin segede apa Masjidnya segede apa Ya dan dia gak pernah jualan Bisnisnya Aduh jangan ditanya Punya pombe ensin Punya rumah makan Wah hampir semuanya punya Dan itu semua tuh Datang sendiri orang Datang sendiri Ya Guru yang lain misalnya Di Bekasi Ada Ustadzid Hidayat gitu kan Yang Ya udah Dia tuh Dia kasih ya kasih Dia kasih sampai Ya Anda cari aja lah Di buku ini lah Pokoknya ada di buku ini Pak Herman bilang Dia gak gitu Dia ngasih sampai alamannya Alaman sekian Posisinya paling kiri Sebelah atas Atau paling kiri Sebelah bawah Atau paling kiri di pertengahan Anda cari Sampai dikasih tau lokasinya Artinya dia bersedia mengingat Menghapal materi Yang mau disampaikan Ketika cerama Dihapal Sampai halamannya Sampai posisinya Demi memuaskan Atau demi memberikan value Yang lebih Buat si audiensinya Gitu All out lah ya All out Dengan Dengan setelah di Hidayat Kasih all out apa sekarang Waduh jangan ditanya Itu umroh Nah dia punya travel umroh Travel umrohnya itu Orang wedding list Orang Wedding list ya Orang bukan travel umroh Itu nyari jamaah Nyari jamaah Ini gak nyari jamaah Orang wedding maah Udah penuh Gitu Nanti menunggu Penuh Iya Nanti ustaz ada lagi Kapan Oktober Baru mau berangkat lagi Oh iya Yaudah saya Wah oktober udah full seat Jatuh lagi kapan Desember Ustaz berangkat lagi Desember Yaudah Desember Wah Desember Kebetulan Sudah 65 orang Sisa berapa Sisa 5 lagi Wah pas Saya sekeluarga 5 orang Daftar 55 nya Gitu Dia punya Sekolah itu tuh Sekolah Sekolah Islam Dia punya sekolah Islam Yang Ada di Beberapa kali Ceramah beliau itu Sata diri dayat Yang anak-anaknya modelnya kayak gitu Ditanya misalnya Ayat Di tes nih Ayat 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 Istilahnya Ayatnya tuh random gitu ya Disebutkan lah Misalnya Wamin ayat Tanya tuh Si anak-anak itu Oh iya saya tahu Surat apa Surat Arum Ayat 41 Posisi Halaman sekian Posisi sebelah kanan Api sebelah kiri Murid-muridnya kayak gitu Sama persis Itu cuma dibawa ceramah Akibatnya apa Istri saya nonton Wah Kita pindah aja Bekasi Gitu Dan Usata diri dayat Bikin perumahan Baru juga Baru juga pengumuman Mau bikin perumahan Wah Saya lihat iklannya Wah Mau bikin perumahan nih Pas lihat posisinya Jakarta Timur nih Dekat rumah orang tua saya Wah Enak nih Dekat rumah mama nih Itu Property Gak pakai iklan Gitu Gak perlu namanya Facebook S lah Instagram S Gak perlu begitu tuh Laku aja Langsung Abis udah Ya gak dapet kita Gak dapet Jadi Tugas kita cuma satu Ketika Prospek kita Atau audience kita Sudah masuk ke dalam rumah kita Ya udah Tinggal disiramit Dipubuk Dan Dirawat Sampai kapan Gak tau Kalau sudah Sampai begitu Anda gak perlu ngipuan Ya mereka kan bergondong-gondong Beli ke sana Kalau gak ada Bahkan mereka kadang minta Sesuatu yang Anda gak jual Gara-gara mereka minta Terpaksa Anda harus jualan gitu Jadi dikejar-kejar duit Diajar duit Iya Iya Itu yang namanya rezeki diantar Ya Sulawah Taubokoro 193 Nah Saya gak hafal posisinya Oke Luar biasa dok Angga Ini Ilmunya Daging-daging ya Kalau daging itu daging wagyu Wagyu-nya udah Kelas atas gitu ya Tapi Teman-teman Bisa belajar langsung Dan tentunya Gak cuma berhenti sampai sini Kita akan buat video-video selanjutnya Untuk bantu bisnisnya teman-teman Ya Apa yang teman-teman Tonton ini Jangan sempat Sejati tontonan ya dok ya Ya Praktikan di bisnis masing-masing Dan Saya tahu Pasti Dalam perjalanan praktek Pasti akan banyak pertanyaan Nah Kalau misalkan mau nanya Gak usah sungkan Langsung aja Di kolom komentar Tanya pertanyaan Anda Dan tentunya kita minta feedback dong Bagian apa yang menarik Bagian apa yang selama ini Anda belum pernah tahu Akhirnya Anda bisa tahu Dan Anda dapatkan satu yang manfaat ya Positif dari video ini Sehingga kami akan jauh lebih semangat Tentunya Bikin video-video berikutnya Dan tahu Apa sih sebenarnya kebutuhan Anda Ya Jadi kalau saya boleh rangkum Dari video-video awal tadi Ya Di video ini kita bahas tentang bagaimana kita Merawat database Dengan berikan value terus ya dok ya Dirawat Bangun hubungan Dan seterusnya Sehingga Akhirnya orang Tidak hanya suka kita Tapi mendapatkan manfaat dari kita Kita juga akhirnya bisa membangun Autoritas kita Dan orang Akan lebih Ingin memberi dari kita Bahkan Mereka rela Waiting list Demi produk kita Bahkan kita sebetulnya gak jualan Ya Yang kita gak jualan Disuruh jual ini Karena dia butuh ini Peluangnya malah datang Orang mencari peluang Kita di Anterin Peluang Termasuk Pandika Alhamdulillah Pandika datang ke kantor saya Saya gak jualan itu Dia minta saya jualan itu Iya Serius Sehingga kita banyak Banyak buka project sekarang ya Nanti kita share lah Kalau mereka minta Kalau minta Mereka aja bakal minta Ya Itu terjadi gitu ya Dan itu alhamdulillah Sudah terjadi Dan kami ingin ini Dialami oleh Teman-teman semua Yang nonton video ini Sehingga Kita lepas dari perang-perang harga Ya dok ya Kita lepas dari saling bunuh-bunuhan Dan seterusnya Kita daripada perang harga Mending perang value Karena disitu konsumen Diuntungkan lebih banyak Sudah ya Akan value-value Yang kita bisa berikan Dan inilah Cara terbaik Untuk mengalahkan Kompetitor Anda Ya Itu aja Dari kami Jangan lupa Kunjungi website kami Di SejutaPengusaha.co.id Karena disitu Akan banyak Course-course gratis Yang bisa Anda dapatkan Ada grup WhatsApp juga disitu Anda bisa dapat update Terbaru dari kami Jangan ketinggalan Karena ketinggalan sedikit Ya Anda udah rugi dari situ Itu aja dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Saya dengan Dok Anda Untuk diri Salam SejutaPengusaha Jangan lupa Sampai jumpa di video berikutnya